Punyanya atau koleksinya dari Ustadz Salif Afila sendiri Yang diterangkan di sini, di halaman kedua Ini adalah Tapi anggapan, anggapan umum itu yowis pusoponi petanian Padahal tidak seperti itu Kan teman saya mempunyai kebun, pamor, udang, emas Mencapai 50 juta 240 dapur, 150 pamor Nah itu pelajari perlu waktu dan itu akan terus bergembang Betul sekali Setelah kita belajar, kita kenal, kita akan cinta Cinta itu akan melahirkan keinginan untuk memiliki Setelah memiliki, ingat Jangan hanya dimiliki, dipajar-pelajar Tapi pelajari, rasakan analisis filosofinya, historinya apa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rahayu, salam milenial ngaji budayu Nah gelur-gelur NTV pada kesempatan sore hari ini Saya dan Kang Bagus janjian lagi di salah satu rumah makan juga yang ada di Magetan Nah kali ini kita, di sini saya dan Kang Bagus Di sini saya, di sini kita akan membabar tentang buku Sang Pangeran Ya ini karyanya Ustadz Salim, maafillah ya Salim, maafillah Jadi ini adalah bukunya, kemarin kita pesan terus Kenapa toh, kita ingin mempelajari buku ini Karena sebenarnya apa yang ada di buku ini Terus, kenapa seorang, apa ya Sesosok Ustadz Salim membuat Sang Pangeran ini Nanti kita akan membahas lebih jelasnya Nah Kang Bagus, setelah kita pelajari semuanya Menurut Samper, seperti apa toh sebenarnya? Buku ini Buku ini itu menarik, pertama Kenapa menarik? Setidaknya ada tiga hal yang menarik Pertama, buku ini ditulis hanya dalam waktu 5 hari Tapi risetnya itu lebih dari 2 tahun Yang kedua Buku ini bestseller Bahkan sebelum launching secara resmi Jadi buku ini memang peminatnya luar biasa Yang ketiga Buku ini menceritakan tentang sejarah Tiponegoro Tapi disajikan dengan bahasa yang artik Dan berupa novel Ini riset yang mendalam ilmiah selama 2 tahun itu Supaya sudah membaca, memahaminya Disajikan dalam bentuk novel Yang membedakan yang paling khas menurut saya pribadi Dari buku-buku Dari buku-buku Tiponegoro yang lain Dalam bentuk novel Itu adalah Buku ini menerangkan lebih detail Atau menekankan kepada Perang Suta Abdul Hamid Atau kita kenal sebagai pangeran Tiponegoro Dari karakteristiknya Akhlaknya yang luar biasa Dia adalah seorang pahlawan Seorang Setra Raja Yang juga sangat setia Kepada agamanya Di bagian halaman depan Ini kan ada covernya Yang berbentuk Di sini ada pusakanya Ini seperti apa itu? Baik Yang menarik Ke Gus amat Yang lain Bisa kelihatan ya Di cover ini Ini semuanya rata-rata warna putih Tapi yang dibikin timbul dan berwarna Adalah satu keris Yang disebutkan di Depan Ini mungkin pangeran Tiponegoro ya Ini adalah Satu keris Punyanya Atau koleksinya Dari Ustadz Salim Afila sendiri Yang diterangkan di sini Di halaman kedua Ini Adalah Berdapur Maisa Lajer Atau kebulajer Dengan Kinatamas Pendoknya juga Luar biasa Ini perak Kayu ukirnya adalah Tayuman Deder Sumati Moho Dan Jelamis Ini merah luar biasa Ini adalah keris Yang menjadi saksi Perang Di Konegoro Yaitu Kepunyanya Basrak Gondokusumo Atau Lebih jelasnya mungkin Ini kita bisa Lihat di halaman kedua Di sini Basah Gondokusumo ini Merupakan Panglimanya Diponegoro Yang Wilayahnya ada di Lerah Banyu Mas Dan Ini Setelah perang Diponegoro Menjadi Patih Dalam Platon Ngayun Jokarto Ini Saksi Dan Ini bukti Bahwa Salim Afira Sangat mengapresiasi Karya Tuhan Haji Musantara Khususnya Berlis Jadi seperti itu Nah Durut Raya TV Produk Tekai Juga Bahwasannya Seorang Apa ya Tokoh Lama Misalnya Itu juga Menggemari Usaka Jadi Tidak Dibadang Sebelah mata Usaka Seperti apa Tapi kan Disini kan Apa ya Usakanya ini Apa Usakanya ini Ya Dapurnya adalah Maisa Lajer Atau Kebulajer Kebulajer ini Selama ini ya Yang kita pahami Kalau kita masih baca Itu adalah Usaka yang cocok Untuk petani Atau peternak Iya Tapi Tapi apakah Sesederhana itu Tapi tidak Saya memahaminya Tidak Usaka ini Adalah Memiliki Buta Atau Tumpahnya Adalah Untuk Pemanage Sebagai seorang Pemimpin Sebagai seorang Mungkin Kepala pasukan Kita tahu Pemate Bahasa Kedukus Pate Jadi Dengan Kris ini Dia bisa Pemanage Pemanage Sumber dayanya Sumber dayanya Itu apa Kalau kita Misalnya Pate Berarti pasukannya Kalau kita Seorang Manager Berarti Perusahaannya Sumber dayanya Jadi Dengan Kris ini Diharapkan Seorang Pate Seorang Pemimpin Itu Mampu Dengar Memanage Pasukannya Yang ada Di bawah Sumber dayanya Itu Itu yang Saya perlu Pahamkan Tentang Mainsal 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 Nah Jadi Seperti itu Berarti Intinya Apa Pusaka Mayo Lajar Itu Tidak Serta Untuk Petani Itu Sebenarnya Perlu Diluluskan Karena Tidak Sembarangan Kalau Dulu Apa Ya Ibaratnya Menciptakan Pusaka Mayo Lajar Itu Tidak Dikhususkan Untuk Petani Sebenarnya Hanya Saja Disitu Ada Suatu Apa Mungkin Langgam Yang Disitu Kan Dipakai Wala Nek Kebu Tapi Kebu Itu Kan Juga Dingatang Yang Sangat Disakralkan Tidak Ngawur Tapi Anggapan Anggapan Umum Itu Yowes Pusaka Petani Padahal Tidak Seperti Itu Bahkan Teman Saya Mempunyai Kebu Pamar Udan Mas Mencapai 50 Juta Jadi Seperti Itu Tidak Ngawur Jadi Seperti Itu Nah Kang Kalau Menurut Penjenengan Bagaimana Ketika Ada Orang Yowes Kita Berbicara Antara Serik Dan Serik Dulu Kita Sudah Tahu Tentang Ustaz Salim Anggilan Sudah Sangat Amas Bagus Mungkin Derojir NTV Yang Belum Yang Monggo Pesan Panjir Dengan Pelajari Yang Jelas Bukunya Berseri Ini Ada Empat Seri Tetralogi Ini Seri Pertama Seri Seri Terakhir Sudah Diketahui Salim Anggilan Itu Sangat Mengagumi Empat Tokot Dalam Penyebaran Agama Islam Yang Yaitu Tidak Hanya Seorang Patriotik Tapi Seorang Sangat Penggantung Agamanya Yaitu Sultan Abdul Hamid Baran Diponegoro Kanjir Sunan Kalijogo Sultan Agung Hanyo Glokusumo Dan Baran Manggubono I Ini Nanti Akan Jadi Seri Ketiga Keempat Dan Sepertinya Jadi Empat Orang Ini Akan Diceritakan Dalam Tetralogi Buku Ini Kira Kira Seperti Ini Kita Tunggu Seri Berikutnya Yang Pasti Akan Sangat Menarik Sedangkan Kalau Baca Buku Ini 632 Halaman Tidak Terasa Karena Semakin Kita Membaca Semakin Tertarik Untuk Terus Membaca Karena Disusut Dengan Bahasa Yang Sangat Indah Nyaman Enak Dibaca Nah Jadi Seperti Itu Terus Nah Kita Kemarin Itu Gini Kan Ada Yang Seperti Ini Soalnya Gimana Ya Itu Kan Kita Yang Sebagai Penggemar Jadi Sebetul Kalau Misalkan Apa Non Penggemar Itu Hal Yang Mosrik Kan Mereka Percaya Tak Lama Jadi Seperti Itu Menurut Saya Saya Menyampaikan Kepada Pemirsa Etik-Tikri Saya Ini Menyampaikan Tidak Sebagai Pecinta Tosan Haji Ataupun Yang Anti Tosan Haji Memang Ada Dua Kutub Yang Memahami Tosan Haji Itu Sang Negatif Ada Yang Sangat Positif Sampai Memuja Saya Berusaha Menempatkan Dalam Posisi Netral Dalam Posisi Orang Awam Ya Ini Kita Lihat Setara Fisik Yang Bisa Dilihat Masat Mata Dipandang Paca Indra Dirasakan Melihat Ketika Kita Pertama Melihat Usaka Keindahannya Yang Pertama Kita Harus Dari Pamurnya Dari Dapurnya Dari Warokon Itu Saja Kalau Kalau Orang Akan Menyukai Kemudian Ingin Memilih Sama Seperti Kalau Tau Sebuah Handphone Sekarang Kita Tau Handphone Handphone Itu Kalau Tau Spek Tau Model Pertama Tertarik Tertarik Pembeli Setelah Membeli Kita Tau Kita Gunakan Sangat Bermanfaat Sekali Akhirnya Kita Kasih Casing Yang Bagus Kasih Semacam Apresasi Bata Pekris Juga Gitu Semakin Kita Mengagih Pekris Kita Tau Filosofinya Karena Kita Tau Filosofinya Luahnya Dua Yang Terkandung Dalamnya Kita Akan Menyukai Kris Wujud Menyukai Apa Di Kris Ini Yang Menarik Kris Maisel Anjir Ini Ini Adalah Berkinatah Mas Berkinatah Mas Pendoknya Ini Adalah Pera Selutnya Juga Pera Dan Ini Wujud Apresiasi Terhadap Kesaka Nah Itu Dari Yang Terlihat Aja Kalau Misalnya Mohon maaf Mungkin Dari Para Pemirsa Itu Punya Statement Negatif Ayo Kita Melihat Dari Yang Bisa Kita Lihat Setara Kasap Nata Tentang Keindahan Tentang Makna Filosofinya Historinya Yang Ada Selama Ini Adalah Mengapa Para Pemirsa Dan Orang Awam Itu Antipati Itu Mungkin Dua Kalau Saya Membah Sevis Adalah Free Knowledge Dan Experience Apa Itu Latar Belakang Pemahaman Mungkin Selama Ini Pemahamannya Tentang Kris Kurang Bisa Juga Informasi Yang Didapat Selalu Negatif Ada Tetangganya Ini Jadi Negatif Sehingga Apa Yang Ditangkap Negatif Kemudian Experience Pengalaman Mungkin Dia Plihat Pengalaman Adipnya Bahnya Dulu Punya Ini Punya Keris Akhirnya Efeknya Negatif Itu Membuka Dalam Mindset Kurang Awam Akhirnya Dia Berstatement Negatif Kalau Tadi Apakah Ada Ulama Yang Menyukai Usaka Karena Kita Tahu Seri Musri Itu Dalam Frame Agama Ya Sekarang Kita Lihat Ada Ini Saya Jawab Kalau Adakah Ulama Yang Suka Ada Salim Afilah Ini Sangat Mengagumi Tosanaji Musantana Bukan Karena Unsur Tuahnya Dia Melihat Dari Apa Yang Saya Sampaikan Tadi Keindahannya Filosofinya Karya Yang Luar Biasa Salim Afilah Di Satu Videonya Berang Bahwa Keris Itu Adalah Satu Puncak Karya Tempa Lipat Besi Atau Metaludik Terbaik Nah Kalau Kita Kenal Misalnya Besi Terbaik Itu Adalah Besi Damaskus Yang Lipatannya Itu 1024 Lipatan Dengan Pamor Tetesan Air Ini Yang Tahu Bus Teres Pojopahit Itu 2004 Lipatan Dengan Campuran Besi Baja Dan Pamor Pamor Zaman Dulu Tidak Nickel Sekarang Kita Dulu Meteor Batu Kita Tahu Dari Tiga Bahan Ini Punya Unsur Lebur Yang Berbeda Besi Itu Paling Di Atas 1000 Kalau Mungkin Baja Itu 5000 Tapi Kalau Meteor Di Atas 10.000 Setara Malar Bagaimana Dulu Nenek Kita Para Bisa Menyatukan Tiga Banyak Punya Susu Titik Leburnya Berbeda Bahkan Salim Akura Bila Karena Itu Ditempa Setara Manual Itu Mengandung Tut Titanium Nah Titanium Inilah Yang Membuat Kristu Begitu Luar Biasa Itu Yang Kedua Misalnya Kita Kenal Ustadz Salim Segab Jufri Ketik Ini Juga Surah Ustadz Temennya Ustadz Salim Abillah Pernah Dekasi Keris Cengkro Yang Luar Biasa Khasnya Ulama Dengan Warangka Sandang Walikat Sunggingan Yang Luar Luar Biasa Indah Kita Kenal Buk Bid Yahya Dari Pekaluan Sangat Mengagumi Keris Dan Mereka Percaya Para ulama Yang Paham Bukan Saja Mengagumi Dari Usul Keindah Tapi Ini Ada Usaha Warisah Usaha Warisah Kalau Kita Lihat Juga Ingat Ya Ini Berkali-kali Saya Ucapkan Tidak Berkali-kali Keris Ini Sudah Diakui Sebagai Budaya Asli Warisan Indonesia Oleh UNESCO Kalau Sudah Diakui Berarti Sudah Jadi Janitas Asli Indonesia Sehingga Kalau Kita Sendiri Yang Punya Itu Tidak Kurium Terus Kemudian Kita Antipati Bagaimana Itu Yang Harus Kita Mempersembahkan Keindahan Peres Ini Kepada Dunia Ini Loh Pahalisan Adibun Asli Indonesia Jadi Gitu Saya Sangat Rujuk Sekali Dengan Bagus Bahasanya Memang Ya Kalau Saya Semuanya Kalau Tidak Hanya Keindahan Seperti Itu Itu Bagian Sudah Setara Disitu Maksud Saya Kan Gitu Tetapi Kalau Panjenengan Memang Belum Ditah Seperti Itu Nikmatilah Keindahannya Gitu Kalau Saya Memang Lebih Lebih Dari Hal Tersebut Karena Mungkin Saya Apa Ya Mungkin Pembelajarnya Berbeda Tidak Hanya Menikmati Sejujudahannya Jadi Seperti Itu Saya Sudah Lebih Seperti Itu Banyak Banyak Gini Yang Saya Kurang Sependapat Itu Sebenarnya Begini Tidik Tidik Di Musrif Ini Itu Paling Gak Suka Seperti Ini Serik Apalagi Paling Gak Senang Ini Saya Kasih Analogi Handphone Sirik Atau Tidak Itu Sebenarnya Letaknya Bukan Pada Benda Tapi Pada Hati Benda Itu Tergantung Kita Menyikapi Sebenarnya Tidak Hanya Usaka Bisa Saya Contohkan Ini Orang Orang Dulu Itu Kalau Kemana Dia Gak Bawa Rasanya Kurang Lekat Kalau Kita Tarik Ke Era Modern Dimana Survive Sekarang Handphone Gadget Kalau Orang Modern Itu Kalau Mana Gak Bawa Handphone Gak Bawa Tf Nyalakan 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 Kita Telah Menempatkan Handphone Dan Tf Dalam Hati Kita Seolah Gak Bawa Handphone Gak Bawa Tf Rasanya Mati Kita Menuhankan Gadget Sama Uang Itu Melebih Disini Malah Belum Benda 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 Saja Sebenarnya Hal Seperti Itu Dan Itu Ah Alah Jadi Ya Terserah Terserah Munggo Lima Jadi Tadi Yang Saya Jelaskan Nangka Dahan Berarti Nilai Exoteri Nilai Luar Nilai Yang Bisa Dilihat Dari Kasamata Mata Dari Mata Awam Dan Nilai Yang Kedua Adalah Nilai Isoteri Nilai Nilai Ini Bisa Saya Bedakan Jadi Dua Ya Saya Sebutlah Isoteri A Dan Isoteri B Kenapa Bidakan Karena Disinilah Yang Membuat Orang Itu Ada Pandangan Sirik Ganda Dari Sini Yang Isoteri A Saya Orang Isoteri A Kalau Bisa Isoteri B Isoteri A Itu Kita Nyadari Bahwa Dari Awal Diciptakan Itu Isinya Harapan Misalnya Saya Seorang Kuh Bisa Masalah Keluar Gak Gini Dia Cerita Pada Saya Sebagai Guru Spiritual Pada Masa Itu Akan Berdoa Dan Menristalkan Mengujudkan Doa Saya Dalam Sebelah Pusaka Mungkin Tiga Atau Tahun Lagi Bersama Saya Suruh Kembali Untuk Saya Kasih Pusaka Yang Isinya Doa Supaya Keluarga Atau Persoalan Keluarga Yang Dari Hantu Segera Terlaksana Selama Ini Kita Itu Tidak Tau Sisipan Duanya Itu Apa Nah Ini Yang Menyebabkan Kita Terlalu Takut Terhadap Musrif Jadi Akhirnya Musrif Jadi Kalau kita Memahamannya Isoteri 1 Itu Setiap Usaka Isinya Doa Yang Itu Itu Pasti Tidak Akan Insya Allah Tidak Akan Pengaruhnya Ke Sirik Itu Langkah Itu Itu Aja Gue Tapi Biar Saya Rucu sekali Makanya Pak Jendengan Itu Maunya Dimana Gulu Betul Betul Jadi Saya Jegaskan Kalau Jendengan Itu Mau Mengenal Chris Pastikan Dulu Jendengan Itu Di Isoteri Satu Atau Isoteri Dua Di Isoteri A A Isoteri B Kalau Ibarat Jalan Kalau Jendengan Itu Karuan Di Kiri Sekali Atau Di Kanan Sekali Jangan Tengah Tengah Takut Tabrak Mobil Tempatkan Dulu Tujuan Yang Atau Konversa Semua Di Sisi Yang Mana Itu Yang Sangat Bagus Terus Apa Ya Yang Perlu Panjeningan Ketau Dulu Adalah Panjeningan Itu Kalau Belajar Itu Harus Dengan Yang Sesuai Gitu Maksudnya Yang Oh Ini Isoteri Dekatilah Yang Isoteri Eh Oh Ini Yang Hanya Membicarakan Tentang Keindahan Dekatilah Yang Membicarakan Tentang Keindahan Itu Nanti Akan Sarujuk Panjeningan Tidak Melihat Keduanya Itu Peti Di Tengah Tengah Sibarat Ramudeng Ramudeng Akhirnya Memutuskan Hal tersebut Nah Itu Yang Kurang Paham Makanya Kalau Bisa Sering Dulu Bahkan Apa Ya Kalau Segera Memutuskan Itu Takut Saya Ketika Panjeningan Makanya Hati Hati Dulu Mungkin Ada Beberapa Yang Saya Tambahkan Jadi Intinya Tadi Kenapa Kita Berpandangan Negatif Itu Mungkin Tadi Karena Latar belakang Pengalaman Yang Yang Masih Belum Jadi Kita Terus Ini Tetap Berbagi Tidak ada Istilahnya Dalam Pemirisan Tidak ada Orang Yang Benuk Makar Tidak Ada Selalu Ada Perbedaan Saya Semakin Belajar Semakin Ternyata Bingung Semakin Unik Tapi Ingat Kita Semakin Share Pemahaman Kita Semakin Bertambah Dan Dari Situ Kita Akan Mampu Memelah Jadi Seperti Apa Jadi Pertama Ayo Pemahaman Kita Kita Turuskan Dulu Belajar Pada Orang Tempat Dan Terus Share Jangan Udah Menjastifkan Sesuatu Yang Belum Setakutnya Nanti Seperti yang disampaikan oleh Gus Ahmad Tadi Seperti itu Jadi Monggo Sekali lagi Yang belum memiliki Bukunya Ustaz Salim Ini bagus Sekali Untuk Dasar Bagus Sekali Pemahaman 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 Pelajari Tiang Mbak Insya Allah Enak Jadi Pemahamannya Itu Kita Semakin Bertambah Jadi Pelajari Buku Ini Hanya Satu Dari Sekian Banyak Buku Yang Berkualitas Tentang Tusan Haji Tentang Sejarah Dan Juga Pemahaman Kita Tentang Agama Jadi Saya Sampaikan Sekali lagi Tidak ada Orang yang Pakar Bener-bener Pakar Tusan Haji Pada akhirnya Setelah kita Share Itu Kita akan Punyai Kesadaran Bahwa Ternyata Kok begini Masih Harus Banyak Lagi Belajar Jadi Saya Dan Buku Amat Itu Senantiasa Share Tujuannya Apa Untuk Terus Mengenal Tusan Haji Kita Tahu Tusan Haji Menurut Bukunya Aryono Buridno Itu Ada Dengan Itu Kita Akan Mampu Menerakkannya Dalam Tidupan Saya Serujut Sekali Nah Suatu Saat Ini Nanti Karena Sudah Sore Ini Sudah Setengah 40 BNTV Terus Mungkin Di Video Selanjutnya Nanti Saya Dan Bagus Akan Membabar Buku Saka Saya Sendiri Itu adalah Maget Nah Itu Karena Itu Memang Saka Istimewa Jadi Mungkin Suatu Saat Nanti Akan Hadir Di Studio Etnik TV Tidak 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 Seperti Ini Mungkin Ini Saja Kan Ya Sementara Sementara Ini Dulu Dodo 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 NTV Semoga Dengan Video Dodo NTV Panjir Ngan Juga Lebih Merasakan Manfaatnya Jadi Ternyata Edukasinya Seperti Ini Dan Dodo 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 Jangan Merasa Takut Untuk Bertanya Oh Stop Entah Itu Peninggal Entah Itu Bagaimanapun Jangan Takut Kita Akhiri Dulu Karena Juga Sori Perjalanan Saya Masih 2 jam 3 jam Lagi Selama Jauh Saya Akhiri Dan Ini Saya Tidak Bosan Bosan Mengucapkan Ini Entah Saya Yang Terlalu Sering Mengucapkannya Sampai Apa Di Duluat Kepala Atau Dengan Yang Bosan Dengar Prinsipnya Kita Sebagai Orang Jawa Punya Kulturasi Prinsipnya Apa Jowo Di Gowo Arap Di Garap Garat Di Wad Itu